Halo teman-teman semuanya, welcome back di Nahara Gaming. Hari ini kita akan main game sakura ya. Mio, 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 ayo kita main ke sekolah Mio. Aduh hari ini aku sangat bersemangat sekali Mio. Emang kakak ngapain sih ini kemain-main ke sekolah? Ya Mio soalnya bukuku ketinggalan di kelas Mio. Ya ampun pantesan kakak, hal yang libur ngajakin aku ke sekolah. Ya gimana lagi deh Mio, namanya bukuku ketinggalan, aku gak bisa ngerjain PR nanti deh. Wah Mio, ya ampun itu segi bidi Mio. Ya itu ada segi bidi toilet. Hah? Masa sih kak? Iya ayo sini Mio. Wah ya ampun, mereka adalah para segi bidi toilet. Mereka berada di halaman sekolah. Ada banyak sekali Mio. Ya ampun terus gimana ini kak? Eh Mio, Mio. Kita harus ngapur kepada para kameramen. Oke oke kak, tapi kameramen dimana kak tempatnya? Kayaknya mereka bermarkas di depan kantor Yakuza. Mereka sekarang sudah mengambil alih kantor Yakuza menjadi kantor mereka Mio. Oke kak Yuta, kalau gitu kita langsung saja kesana ya kak. Oke Mio, wah banyak banget para kameramen yang sudah berkumpul. Mereka sepertinya sudah siap untuk melawan para segi bidi tadi Mio. Iya benar sekali kak Yuta, mereka banyak banget. Wuh, ayo kita lihat. Wah ya ampun pasukannya keren-keren sekali Mio. Lihat, mereka semua punya kepala berbentuk kamera. Wuh, lihat nih barisan yang sini. Wah keren dan di belakangnya masih ada barisan lagi. Banyak sekali ya Mio. Iya kak Yuta, aku yakin dengan jumlah sebanyak ini mereka bisa mengalahkan para segi bidi toilet tadi kak Yuta. Iya benar sekali Mio, semoga saja mereka bisa berhasil untuk melawan para segi bidi toilet. Lihat nih, mereka semua adalah kameramen besar. Mereka kamera bos Mio. Iya kak mereka adalah kameramen bos. Wuh, keren deh. Yeay, semoga saja dengan adanya mereka kata ini jadi aman Mio tidak diserang sama segi bidi toilet lagi. Tapi aku mau bilang dulu sama kamera bos yang ini. Hei kak kameramen bos, aku mau kasih tau tuh para segi bidi toilet. Ada banyak banget di depan halaman sekolah. Mereka sepertinya sudah bersiap untuk menyerang. Oke, terima kasih infonya. Yuta. Iya, iya sama-sama. Wah ya sudah, ya sudah. Ayo mendingan kita pergi dari sini Mio. Takut sekali aku nanti kalau pertarungannya jadi terjadi di sini. Nanti kan jadi kita bisa diserang sama para segi bidi Mio. Mendingan kita cari tempat yang lebih aman aja dari sini Mio. Oke, benar kak Yuta. Kita mau kemana nih kak? Mendingan kita tunggu pertarungannya selesai. Di sini aja Mio di taman. Waduh kakak, kenapa di sini ada toilet kak? Oh iya ada toilet. Eh tapi tenang saja Mio. Itu sepertinya toiletnya tidak ada kepala manusianya. Dia bukan segi bidi sepertinya. Iya kakak. Ayo, ayo, ayo para segi bidi toilet ikuti aku. Ayo para pasukan semuanya harus bersiap-siap sekarang juga. Kita akan menyerang para segi bidi. Segi bidi. Kita akan menyerang para kameramen. Iya benar sekali. Segi bidi. Segi bidi. Bop-bop yesis. Segi bidi. Bop-bop. Oke, baiklah. Kita semua harus berjuang. Dan kita harus mengalahkan para kameramen bos. Iya benar sekali. Ayo kita serang dan kalahkan para kameramen. Oke, oke, oke. Baiklah. Ayo kita kalahkan mereka semua. Segi bidi. Bop-bop yesis. Segi bidi. Bop-bop. Oke. Mantap sekali. Lihatlah. Mereka semua sudah bersiap. Tapi, kita tidak boleh kalah meskipun mereka ada yang besar. Iya benar sekali. Kita pasti bisa menang. Ayo. Kita harus melawan mereka. Hei, para segi bidi sudah datang. Ayo kita bersiap-siap untuk menyerang. Iya. Yoke, baiklah. Ayo kita berperang sekarang juga. Ya, rasakan ini kameramen. Yoh-oh. Yuh-oh. Ini pertarungan yang sangat sengit. Wah. Aku akan menyaksikan dari atas sini. Aku akan melihat para anak buahku bertarung melawan para kameramen. Wah. Apakah anak buahku berhasil mengarahkan para kameramen? Yoh. Kita lihat. Yoh. Pertarungan yang masih sengit. Ada dua kameramen bos besar. Dan masih tinggal satu lagi kameramen bos yang besar. Dan dua kameramen bos sudah ditumbangkan. Baiklah. Masih terjadi pertarungan yang sangat sengit. Wow. Kameramen bos yang besar kalah lagi. Dan kita lihat. Yoh. Semuanya kameramen sudah dikalahkan. Sepertinya tinggal satu orang lagi tuh yang lagi dikeroyok. Yoh. Mantap. Sudah habis. Sekarang tinggal pasukan skibi di toilet saja yang tersisa. Semua pasukan kameramen sudah berhasil kita kalahkan. Yeay. Ayo kita nyanyikan lagu kemenangan kita. Sekibi di bub-bub yes yes. Sekibi di bub-bub er er. Sekibi di bub-bub yes yes. Sekibi di bub-bub er er. Wah Mio. Gimana kalau kita mendingan bantu para kameramen saja. Melawan para skibi di toilet. Aku bisa kok membantu mereka. Iya kakak. Kakak mau bantu pakai apa? Aku mau tembakin para skibi di toilet pakai ketapel Mio. Wah boleh boleh kak Yota. Mendingan kita bantu aja kakak. Oke Mio. Lihat pertarungannya ternyata terjadi sangat sengit. Ya ampun. Para kameramen apakah sudah ditumbangkan semuanya? Sepertinya semua kameramen sudah kalah. Wah aku akan menyerang mereka. Yuh masih ada segibi di toilet yang tersisa. Satu dua tiga empat. Ada empat segibi di toilet yang tersisa. Hei anak buahku. Ayo kita harus melawan anak ini. Dia sudah menantang kita. Iya baiklah bos. Ayo kita lawan dia. Ya ampun. Mereka mau menyerang aku. Baiklah kalau begitu. Aku akan kalahkan kalian semua. Rasakan ini. Yuhu. Boom. Wah pokoknya aku tidak boleh kalah. Aku harus mengalahkan kalian semua. Yuhu. Mantap sekali. Yuhu. Yuhu. Ya rasakan ini. Tetapel. Yuhu. Mantap. Baiklah. Sekarang aku akan melawan kalian lagi. Siap. Mantap sekali. Tetapelku sungguh sangat hebat. Aku akan kalahkan kalian semua. Yuhu. Si. Tinggal tiga lagi nih. Yuhu. Sepertinya. Bos sekibi di toiletnya sudah aku kalahkan. Oh tidak. Kami tidak akan menyerah. Ayo. Serang terus anak itu. Iya. Kita kejar. Dia terbang terus. Iya. Sementara kita tidak bisa terbang. Yuhu. Yeayu. Kalau begini aku bisa menang nih. Aku bisa kalahkan mereka semua. Untung saja aku pakai jetpack. Aku bisa mengalahkan kalian semua. Rasakan ini. Yuhu. Oh tidak mungkin. Anak itu benar-benar kuat sekali. Iya tuh. Anak itu kuat sekali. Wah sepertinya satu sudah kalah. Sekarang. Ada tinggal dua lagi. Yuhu. Baiklah aku akan fokus dulu untuk mengalahkan yang satu ini. Wah. Rasakan ini. Yuhu. Mantap sekali. Lihat. Yeay. Apakah dia sudah kalah? Yeay. Berarti sekarang tinggal satu lagi. Aku harus mengalahkannya. Rasakan ini. Wow. Rasakan ini. Yuhu. Ya mantap. Wah. Sepertinya dia juga sudah berhasil aku kalahkan. Yeay. Semua segibi di toilet sudah kalah ini. Eh Mio tadi mana ya? Ya ampun. Tadi benar-benar mengerikan sekali. Semua kameramen berhasil di kalahkan. Ya ampun. Ternyata para segibi di toilet sangat kuat sekali ya. Aku tidak menyangka kalau para kameramen semudah itu di kalahkan sama mereka. Wah. Benar-benar sangat mengerikan ini. Aduh. Kalau begitu aku akan pergi mencari Mio dulu. Tadi Mio ada di mana sih? Mio. Mio. Ah Kak Yuta. Wah Kak Yuta hebat banget. Lihat deh. Ini para segibi di toilet. Sudah berhasil di kalahkan sama Kak Yuta. Wah Kak Yuta benar-benar kuat. Ya ampun. Kak Yuta cuma bermodalkan ketapel bisa mengalahkan mereka loh. Padahal para kameramen sudah di kalahkan sama segibi di toilet. Iya Mio. Aku juga tidak menyangka Mio. Wah Kak Yuta hebat. Kak Yuta hebat. Iya Mio. Ya sudah Mio. Kalau begitu kita pulang aja yuk Mio. Iya Kak Yuta. Mendingan kita pulang aja sekarang. Oke Mio. Ayo kita pulang. Oke teman-teman. Kalau gitu sampai disini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Babai teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bate teman-teman. Ti�� дня. selamat menikmati